Upaya pencegahan terus dilakukan di sejumlah perkantoran Ibu Kota, Jakarta, tak terkecuali kantor pemerintahan. Senin siang pemirsa sejumlah staf, pegawai, kementerian pemuda dan olahraga di Jakarta menjalani rapid test menyusul temuan satu orang pegawai terinfeksi COVID-19. Tak hanya menjalani rapid test, pemirsa, pegawai Kemenpora di kantor Deputi 3, bidang pembudayaan olahraga dan juga Deputi 4, yang membawa prestasi olahraga disarankan sementara bekerja dari rumah. Senin siang sejumlah pegawai Kemenpora dari Deputi 3, bidang pembudayaan olahraga menjalani rapid test di klinik PPI Tekon Kemenpora, Jakarta. Hal ini dilakukan menyusul temuan seorang pegawai terinfeksi COVID-19. Upaya penyegahan penyebaran virus corona pun dilakukan dengan menutup sementara gedung PPI Tekon dan pegawai dari Deputi 3 dan Deputi 4 Kemenpora sementara disarankan bekerja dari rumah. Betul kemarin pagi saya dapat laporan dari Rumah Sakit Olahraga Nasional bahwa ada satu staff kami di Kemenpora yang setiap harinya itu bekerjanya di gedung PPI Tekon. Pegawai yang berindikasi positif tadi ada di gedung sebelah sana dan kemarin sudah saya laporkan kepada Pak Menteri. Selain menutup sementara gedung PPI Tekon, pihak Kemenpora juga melakukan penyemprotan disinfektan di kantor Kemenpora. Dari Putra, Jakarta